Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lil mutfakin Wal'khusranu lil'asin Allahumma salli wa sallim Ma'ana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sohbihi Wa mantabiyahum Ila yaumiddin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Kami merasa senang Bisa bertemu dengan saudara-saudaraku Dalam keadaan sihat wal'afiat Itu semua karena Limpahan rahmat dan ridhonya Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita diberi kesempatan bertemu Dalam keadaan sehat wal'afiat Maka selayaknya Semua itu untuk kita syukuri Agar Allah menambah Ni'mat Ni'mat yang kita terima itu Mari kita mulai dengan rasa syukur Mengucapkan kalimat Alhamdulillah 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 Salawat dan salam Semoga tersurah Keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang selalu kita rindukan Syafatun ul'udmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat Untuk mengatasi Atau sebagai solusi dari kesulitan Kesulitan yang Anda alami Judulnya adalah Anda ingin Hilangkan rasa sumpek Karena hutang Bacalah ini Rezeki lancar Hutang lunas Saat ini Kehidupan Ekonomi kita Sedang dalam keadaan terburuk Hal itu Tidak hanya terjadi pada Tingkatan Tingkatan Paling bawah Tetapi juga Tingkatan yang paling atas Bahkan ada satu retail yang berjaya Yang datang dari negara Tetangga kita Sekarang dalam kondisi Bangkrut Begitu pula dengan rakyat kecil Yang juga sangat terasa Dengan adanya COVID-19 ini Banyak Pedagang kecil yang bangkrut Banyak pula Pedagang-pedagang Dan orang-orang Terkena Lilitan hutang Yang sangat memberatkan Dan menyusahkan Hidup Hidup tak tenang Tidur tak nyenyak Pikiran kacau Bahkan selalu ingin jengkel Terasa Menyesak di dada Oleh karena itu Janganlah Janganlah Larut dalam kesedihan Karena Allah Sudah mengatakan La tahzan Janganlah kamu bersedih Mengapa demikian Karena Allah sudah memberikan Banyak solusi Untuk mengatasi Semua itu Agar urusan Menjadi mudah Lancar Tentu itu Tidak lepas dari usaha kita Kita tidak bisa Mengandalkan Secara lahir saja Maka kita Perlu bantuan Allah SWT Agar memindikan Petunjuk kepada kita Bagaimana Cara mengatasi Yang terbaik adalah Berdoa Sambil bekerja Karena dengan doa Allah akan memberikan Petunjuk Dan sudah banyak Contohnya Orang yang Selalu dalam kesulitan Begitu Ia banyak Mendekatkan hidup Pada Allah Meningkatkan Iman takwanya Ia diberikan Jalan keluar Karena jalan keluar Itu bukan Hasil kita Tapi petunjuk Dari Allah Pada hakikatnya Banyak contoh Di sekitar kita Yang bisa kita belajar Orang yang Sukses Karena Dekat dengan Allah Maka ketika kita Susah Jangan jauh dari Allah Tapi dekatlah Kepada Allah Tekun berajar Orang lain Tekun beribadah Agar kita Dikasih oleh Allah Ada satu Tuntunan dari Rasulullah Jika Seseorang Mengalami Kesulitan Mengalami Lilitas utang Dan juga Mengalami Kesulitan Tentang Rizkinya yang Sempit Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bersabda Barang siapa Membaca Surat Alam Nasroh Seperti Ia Mendatangi Aku Dan Aku Telah Mengambil Kesempatan Maka Menjadi Suatu Kelapangan Daripadaku Jadi Kalau kita Membaca Surat Alam Nasroh Surat Al-Ingsi Roh Kemudian Dialamatkan Dengan Masilah Lidu'ilah Walisafat Rasulillah Maka Bacaan kita itu Rahmatnya Akan datang Sampai kepada Rasulullah Dan Rasulullah Akan merasa Lapang Dadanya Jika Rasulullah Sudah Seperti itu Maka Rahmat Allah Akan turun Kepada Si Pembacanya Lalu Bagaimana Caranya Agar kita Ditolok oleh Allah Melalui Rahmat Yang sampai Kepada Rasulullah Yaitu Barang Siapa Membaca Sembilan Kali Surat Al-Ingsi Roh Setelah Selesai Surat Fardu Maka Akan Dilapangkan Dadanya Dari Sifat Kesal Jenuh Jengkel Dan Dilapangkan Rizkinya Dan Segala Ulusannya Menjadi Cereba Mudah Ini Sudah Banyak Dibuktikan Oleh Banyak Orang Ada Orang Yang Saat Itu Sedang Kesulitan Dalam Berdagang Bahkan Hampir Bangkrut Semuanya Tidak Percaya Maka Semua Yang Diberikan Oleh Apa Agen Semuanya Ditarik Ia Menjadi Bingung Ia Menjadi Susah Tapi Setelah Mengamalkan Surat Alam Nasruch Ini Setelah Solat Sembilan Kali Allah Memberikan Jalan Kelapangan Tiba-tiba Ada orang Yang memberikan Modal Ada orang Yang memberikan Tempat Untuk Jualan Sehingga Ia bisa Berjualan Ia mendapatkan Modal Dari Orang Lain Yang memberikan Bantuan Itu Kalau Allah Menghendaki Setelah Kita Mengamalkan Surat Al-Nasruch Karena Setelah Mengamalkan Surat Al-Nasruch Maka Imna Ma'al Asriyus Sesungguhnya Di balik Kesulitan Itu Ada Kemudahan Maka Janganlah Khawatir Maka Setiap Selesai Solat Fardu Bacalah Sembilan Kali Surat Al-Nasruch Yang Punya Itulah Doa Dari Surat Al-Ingsir Yang Mudah Pendek Sembilan Kali Seberapa Waktunya Hanya Sedikit Sekali Maka Jangan Lupa Setiap Selasai Solat Fardu Jika Anda Mengalami Sesak Dadanya Karena Kesal Jengkel Banyak Hutang Hidup Sulit Mudahkanlah Dengan Cara Allah Allah Akan Membantu Kita Dan Kita Akan Dimudahkan Segala Urusannya Dan Di lapangan Rezekinya Dan Tentu Saja Hutang Akan Segera Lunas Yang Penting Yakin Bahwa Ketika Kita Meminta Pasti Allah Akan Mengabulkan Itu Yang Pertama Yang Kedua Setelah Itu Bersabar Jangan Tergesa Mencari Hasil Karena Allah Tidak Menyukai Seperti Itu Jadi Doa Yang Kita Panjatkan Tidak Boleh Kita Merasa Istiqal Menyegerahkan Kalau Nusok Nusok Tergesa Tergesa Cepat Kapan Seminggu Tidak Boleh Begitu Jadi Kalau Orang Berdoa Seperti Itu Pasti Tidak Akan Diri Allah Karena Orang Berdoa Tidak Boleh Menyegerahkan Atau Tergesa Tergesa Hasilnya Segera Dipenuhi Karena Kita Tidak Punya Untuk Mengatur Allah Allah Yang Mengatur Kita Demikian Mudah-mudahan Kita Bisa Mengamalkan Ini Dengan Baik Dan Berhasil Dengan Baik Dengan Keyakinan Yang Penuh Pasti Allah Akan Mengabulkan Doa Kita Demikian Yang Dapat Kami Sampirkan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Barangkari Ada Kesalahan Itu Semua Datang Dari Kami Serta Lupa Namun Barangkari Ada Benarnya Itu Hanya Allah Yang Punya Demikian Yang Dapat Kami Sampirkan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ada Kesalahan Allah Mengampuninya Dan Alhamdulillah Akhirul kalam Bila hita Wala Taya Wal Inayah Wala Barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh